Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat Jumpa lagi di channel Guru Abad 21 Kami dari admin mengucapkan selamat berpuasa Bagi Bapak Ibu yang menjalankan Nah di video kali ini Bapak Ibu Kita akan membahas terkait Tanggal pencairan tunjangan hari raya Tahun 2024 yang dimana Beberapa hari yang lalu Sudah keluar peraturan pemerintahnya Dan juga sudah disampaikan langsung oleh Ibu Menteri Keuangan Nah terkait tanggalnya ini banyak ditanyakan ya Seperti itu Pertanyaan subscriber itu seperti ini Min apakah sudah ada informasi Tanggal pencairan THR 2024 Bapak Ibu Nah ini akan kita bahas Nah sebelum kita bahas Mari kita simak penjelasan langsung Dari Ibu Menteri terkait THR 2024 ini Ini adalah komponen Pemberian THR dan gaji ke-13 ya Komponen yang akan diberikan adalah Gaji pokok Tunjangan jabatan slash umum Tunjangan yang melekat pada gaji pokok Itu adalah tunjangan keluarga dan tunjangan pangan Kemudian 100% tunjangan kinerja Untuk ASN pusat Atau dengan nama lain Lalu untuk ASN daerah Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan Dan 100% untuk tunjangan profesi guru Atau tunjangan profesi dosen Tunjangan kehormatan profesor Dan tambahan penghasilan guru Tamsil guru Nah komponen untuk pensiun Dalam hal ini Atau penerima pensiun Untuk THR dan gaji ke-13 Adalah Pensiun pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Dan tambahan penghasilan Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya Ini karena Karena sudah ada kenaikan gaji 8% Ini berarti THR nya Ya naik juga 8% Karena sudah menggunakan Kenaikan untuk pensiun Naik 12% Juga sudah naik 12% THR dan G13 Gaji ke-13 itu Adalah Menggunakan Komponen penghasilan pada bulan Maret Di 2024 Kalau untuk gaji ke-13 Komponen penghasilannya adalah Yang diterima bulan Mei Nah dari penjelasan Ibu Menteri tadi Beliau menyebutkan bahwa Tunjangan hari raya dibayarkan Hamin 10 Idul Fitri Atau 10 hari sebelum Idul Fitri Dan Idul Fitri itu Sesuai Kalender yang kita lihat Itu tanggal 10 atau tanggal 11 April 2024 Nah kalau kita berhitung khas 10 hari kebelakang Maka itu jatuhnya Mulai tanggal 1 April Bapak Ibu Nah adapun Mulai tanggal 1 April ini Tidak berarti Pada 1 April Akan bersamaan Tidak Setiap daerah Lagi-lagi akan berbeda-beda Jadwal tanggalnya Karena memang Yang menciarkan adalah Pihak pemerintah daerah Tapi Garis besarnya Itu sudah ditetapkan oleh Ibu Menteri Bahwa 10 hari sebelum Hari raya itu Sudah mulai Dibayarkan Jadi besar kemungkinan Untuk April nanti Bapak Ibu Menerima tunjangan hari rayanya Juga dengan Gaji bulanan Aprilnya Apakah nanti bersamaan Atau terpisah Itu kita lihat Yang pasti di awal April nanti Bapak Ibu akan menerima Dua transparan Yang pertama transparan Gaji bulanan April Yang kedua transparan Tunjangan hari rayanya Bapak Ibu Semoga Realisasi 100% Tunjangan profesi guru Ke dalam komponen Tunjangan hari raya Yang disampaikan Ibu Menteri Tadi itu Terlaksana di semua daerah Bapak Ibu Artinya semua guru mendapatkan Semua daerah mencairkan Ya Untuk saat ini Memang Kategori guru yang mendapatkan Adalah kategori ASN Baik P3K Maupun PNS Seperti itu Semoga Bapak Ibu Yang masih non ASN Itu segera Diberikan riski oleh Tuhan Untuk lulus ASN Tahun ini Karena tahun ini Informasi terbaru Ada pendaftaran ASN lagi Bapak Ibu Ini adalah komponen Pemberian THR Dan gaji ke-13 Komponen Yang akan diberikan Adalah gaji pokok Tunjangan jabatan Seles umum Tunjangan yang melekat Pada gaji pokok Itu adalah Tunjangan keluarga Dan tunjangan pangan Kemudian 100% Tunjangan Tunjangan kinerja Untuk ASN pusat Atau Dengan nama lain Kalau untuk ASN daerah Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri Dan Pak Menpan Dan 100% Untuk tunjangan profesi guru Atau tunjangan profesi dosen Tunjangan kehormatan profesor Dan tambahan penghasilan guru Tamsil guru Nah komponen Untuk pensiun Dalam hal ini Atau penerima pensiun Untuk THR Dan gaji ke-13 Adalah Pensiun pokok Tunjangan keluarga Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Dan tambahan penghasilan Untuk kami sampaikan pada teman-teman media ya Ini karena Karena sudah ada kenaikan gaji 8% Ini berarti THR nya Ya naik juga 8% Karena sudah menggunakan Kenaikan untuk pensiun Naik 12% Juga sudah naik 12% THR dan G13 Gaji ke-13 itu Adalah Menggunakan Komponen penghasilan pada bulan Maret Di 2024 Kalau untuk gaji ke-13 Komponen penghasilannya adalah Yang diterima bulan Mei Jadi Pak Menyan Ada yang mereka naik pangkat pada bulan Maret Dan pada bulan Maret mereka sudah naik tinggi Ya disitu yang dia mengikuti gaji yang terakhir pada bulan Maret Untuk THR Untuk gaji ke-13 Apa yang diterima bulan Mei Itulah yang juga akan diterima Sebagai gaji ke-13 Untuk THR gaji ke-13 ini Tidak kena potongan iuran Dan Untuk PPH nya Ditanggung pemerintah Dalam hal ini Nah sekarang dari sisi anggaranya Karena tadi sudah ada juga kenaikan Halaman 6 Ini untuk memberikan perbandingan tahun lalu Karena hanya 50% tukin Termasuk TPG dan TP dosen dan Tamsil guru Total untuk THR tahun lalu itu Untuk aparatur negara 11,7 triliun Gaji pokok itu 7,9 Tunjangan kinerja ASN pusat itu 3,3 Karena hanya 50% nya Dan pensiunan 9,8 triliun Sehingga total dari APBN Adalah 21,4 triliun Sedangkan untuk daerah Aparatur daerah Tadi dari mulai pejabat hingga ASN daerah Itu 15,3 triliun Tunjangan profesi guru Dari ASN daerah itu 2,1 Dan tambahan penghasilan Untuk guru ASN daerah itu Sebesar 70 miliar Sehingga total dari APBD Termasuk dalam hal ini Nanti yang berasal dari DAU Itu adalah 17,4 triliun Sehingga total Yang dibayarkan tahun lalu Untuk THR Adalah 38,8 triliun rupiah Untuk 2024 ini Untuk ASN naik 11,7 Menjadi 18 triliun Karena tadi ada kenaikan gaji Yaitu gaji pokok Dari 7,9 Menjadi 8,4 Kemudian komponen Tunjangan kinerjanya Itu 100% Kalau tahun lalu hanya 50% Sehingga total untuk Tukin ASN pusat itu 6,82 triliun Dan untuk pensiunan Karena ada kenaikan pensiun Tahun 2024 ini Maka ada kenaikan Untuk THR nya Dari 9,8 tahun Tahun 2023 menjadi 11,65 Untuk Belum mas Iya Iseng banget ini Iya terus Belum Tabelnya Iya 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 Terima kasih Sudah kembali ke jalan yang benar Untuk APBD Yang 2024 Tadi ya Untuk perbandingannya Dibanding 2023 Untuk aparatur daerah Kalau tahun lalu 15,3 Ini 16,7 Tunjangan profesi gurunya Dari 2,1 Menjadi 2,3 Dan tambahan penghasilan Untuk guru ASN daerah Dari 0,07 Ke 0,04 Ini tadi Untuk daerah itu Tadi untuk Tukin komponennya Tergantung dari Kapasitas fiskal daerah Yang disampaikan oleh Pak Mendagri Sehingga total Untuk APBD Dalam THR Adalah 19 triliun Total keseluruhan Pembayaran Untuk THR Pusat dan daerah Akan mencapai 48,7 triliun Yang akan dibayarkan Dalam 2 minggu ke depan Mulai 2 minggu ke depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.